Ijazah adalah bukti lejal formal bahwa seseorang sudah menentaskan masa belajar atau studinya, terutama untuk dintang perguruan tinggi, baik D1, D2, sampai program doktoral. Nah, di sini saya akan menginformasikan cara melihat atau mengecek apakah ijazah Anda asli atau palsu. Nah, hati-hati terhadap hukum atau seorang yang menawarkan diri untuk memperoleh ijazah tanpa kuliah. Sekali lagi, hati-hati, banyak kampus yang ditutup oleh Kementerian Ristek gara-gara menyalahi prosedur terkait dengan mahasiswa yang tidak melalui proses kuliah tetapi langsung dapat ijazah. Nah, bagaimana cara mengeceknya? Anda tinggal buka alamat di www.ijasah.kemedikud.go.id Di sini tertampil sifil, sistem verifikasi ijazah secara elektronik. Ada form verifikasinya. Satu, masukkan nama program tinggi Anda, yang kedua nomor ijazah, yang ketiga masukkan angka pengaman yang tertera. Lalu klik tombol verifikasi. Nah, saya akan mencoba memasukkan, saya contohkan ya. Saya masukkan nama program tinggi, kemudian pilih program studi, lanjut, saya masukkan nomor seri ijazah, kemudian masukkan kode pengaman yang muncul. Lalu klik tombol verifikasi, maka hasilnya akan tampil seperti ini. Nah, untuk memastikan kehafsahan ijazah Anda, pastikan nomor ijazah Anda dapat diverifikasi melalui sifil. Pastikan Anda mengisi program tinggi, nomor ijazah, dan angka pengaman dengan benar. Apabila nomor ijazah Anda tidak terdaftar, silakan hubungi program tinggi yang menerbitkan ijazah untuk memastikan data Anda telah dilaporkan melalui PD Predictive. Pendataan PD Dictive secara resmi dilakukan mulai pada tahun 2002-2003. Bagi lulusan di bawah tahun tersebut, apabila tidak ditemukan di sifil, silakan hubungi program tinggi masing-masing. Begitulah caranya untuk mengatakan apakah ijazah Anda asli atau palsu. Terima kasih sudah menonton di channel saya, Kosen Maksud. Jangan lupa like dan subscribe.